Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di Ikro Hafiz Indonesia. Kita akan menayangkan highlight dari beberapa episode yang lalu, serta memberikan kalian best moment yang pastinya ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Nah, ada Balkis yang hobi bermain sepak bola. Bahkan Kak Irfan dan para juri ikutan main bola lho. Siap, Balkis siap ya. Ya, yuk. Oke, rapar, 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 rapar. Wih, waduh, itu saya mau nendang. Waduh, ini saya hati. Saya hati, saya hati. Iya, iya, iya. Coba, coba, coba. Saya nendang pakai doa. Mau nendang doa. Ober ke Balkis dong, Ober ke Balkis. Balkis, Ober. Balkis, Balkis. Balkis, Balkis, Balkis. Tendang. Oh, semangat. Balkis, ya, Balkis. Balkis telah. Yes. Oh. Bener-bener nih, Balkis nih. Perempuan hebat. Saya hati, Angis. Saya takut melarut. Lalu ada Tegar yang kisahnya benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan ketidaksempurnaannya, ia tidak gentar untuk menghafal Al-Quran. Ada juga momen-momen eliminasi dari berbagai regu yang Masya Allah hafalannya luar biasa indah. Kita lihat yuk. Tapi dalam kondisi seperti ini juga, tadi Kak Irfan lagi duduk naik ke kursi. Udah gitu ternyata bisa berdiri dan juga mulai belajar melangkah ya? Iya, Kak. Alhamdulillah. Mau nggak? Kak Irfan lihat kamu melangkah ke Kak Irfan. Mau? Boleh nggak? Coba. Coba. Pedirinya gimana? Coba melangkah ke Kak Irfan. Lihat. Masya Allah. Sudah makin hebat, makin lincah ya. Mau cita-citanya mau jadi apa? Hah? Mau jadi Hafiz Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi Hafiz Al-Quran aja udah? Saya mau guru ngaji. Mau jadi guru ngaji? Mau jadi juri ya? Hah? Masya Allah. Masya Allah. Apapun bisa terjadi. Sebuah cita-cita yang sangat mulia. Aku ingin menjadi seorang guru ngaji. Mudah-mudahan cita-cita terkabul ya. Semoga insya Allah. Allah memuliakan bunda. Bumulawi anaknya Tegar. Dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin. Penampilan ini lebih bagus dari sebelumnya. Tapi perhatikan huruf Dal dan kelebihan huruf Ain. Sempurnakan Kasroh. Dari Syahamad Al Misri. Koreksi ada dua kurang tepat dalam menjawab tantangan. Tadi ada ragu. Perlu diastah kembali hafalannya. Bulkis ini khusuk. Pengen nangis jika mendengar Bulkis membaca. . Huruf H di Bismillah tadi kurang jelas. Karena pengaruh untuk H berikutnya. Perhatikan juga huruf Ho. Perhatikan Ro-nya pun kurang tertekan makroj-nya. . Mulai dari Tawuz dan Basmalah karena bila suka. Ini dikat terlihat kurang fokus. Perhatikan huruf H. Dika ini terlihat tegang. Menyebabkan mauzil hurufnya pun kaku. . Karena bila melihat Akilah ini tenang khusuk Masya Allah. Dia yang harus pulang. Dan dia adalah. Maaf sekali yang pulang adalah. Alif Jakarta. Terima kasih. 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 Dia membuat kita terbuka mata hati kita, membawa cahaya kepada kita semuanya untuk lebih mencintai Al-Qur'an. Perhatikan tasdid dan perhatikan panjang mat. Kurang semangat isrohnya. Perlu lebih fokus lagi dan huruf roh terlalu tebal. Ditantan pertama dari Syamad Al-Misri, ini benar semua tapi terburu-buru. Mohon harus fokus lagi. Tadi ditantangan bersama Syamad Al-Misri benar semua tapi tingkatkan suara jangan melebihi kemampuan. Dari Kanabila, kalau nafas habis jangan dipaksa. Semua benar tapi sayang lupa Ta'awuj dan Basmalah. Jangan tertukar-tukar antara Ain dengan Hamzah. Perhatikan tekanan untuk tasdid. Dewan juri memutuskan, yang pulang hari ini dia adalah Pak Gita Kamu Pulang. Demikian ikhro hari ini, sayang harus ada yang pulang ya. Tapi jangan khawatir, ini adalah perpisahan bukan kekalahan. Sampai jumpa di ikhro selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taksikan Habis Indonesia 2021. Cinta Al-Qur'an. Taksikan Habis Indonesia 2021.